Jajaran Forpimda melakukan tes web secara bergantian yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang hasilnya dapat diketahui 1-2 hari ke depan. Selama ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat saat beraktivitas atau berinteraksi, jajaran Forpimda Kabupaten Bangkalan juga rutin melaksanakan tes web. Bahkan sebelum melakukan kontak dengan Gubernur Jawa Timur, tepatnya 30 Desember 2020, Forpimda Bangkalan juga melakukan tes web dengan hasil negatif. Bupati Bangkalan menyampaikan bahwa tes web yang dilakukan Forpimda Bangkalan tidak lain untuk meyakinkan pribadi dan masyarakat. Apakah jajaran Forpimda terdeteksi COVID-19 saat melakukan berbagai aktivitas dengan masyarakat demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Bangkalan? Bupati Bangkalan ini ingin meyakinkan bahwasannya dari pribadi masing-masing Forpimda ini hasil sementara yang pernah kita lakukan kegiatan-kegiatan yang diantaranya bertemu dengan masyarakat, juga sebelumnya bertemu dengan ibu Gubernur, kami meyakinkan bahwa diri kami ini positif dan negatifnya dengan hasil ini. Sehingga jikapun nanti dinyatakan ada yang positif, kami sudah antisipasi sejak dini. Ini harapan kami kepada masyarakat ingin menyampaikan bahwasannya kami memang betul-betul concern dan biat terhadap protokol kesehatan. Dengan terus meningkatnya kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan akan menyiapkan balai latihan kerja sebagai alternatif bagi penderita COVID-19. Karena saat ini kapasitas ruang bagi penderita COVID-19 di RSU Desyamrabu sudah penuh, sedangkan di Balai Diklat BKPSDA Kabupaten Bangkalan sudah terisi 16 orang. Muhammad Zahid, CTV